Masih dihidup bersama Al-Quran, teman-teman, dan terima kasih masih menyaksikan pertanyaan kali ini, Bi. Ini, Ella nggak jelas nih, ini dia nahdiin warga NU atau warga Muhammadiyah, tapi pertanyaannya gini, kami katanya akan menikah. Tetapi tradisi keluarga, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Belum apa-apa Mbak Ella sudah membayangkan, nanti akan ada konflik katanya, Bi. Kalau lebarannya nggak sama, kalau anaknya diajarin kunut atau nggak kunut dan sebagainya, bagaimana apakah kira-kira pernikahan ini dijalankan atau nggak jauh? Nanyanya ke kita, Bi, gimana kita jawabnya? Sekarang begini, bagus, bagus, bagus. Hidup ini pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Janganlah jadikan perbedaan dalam hal-hal yang sebenarnya bisa dipersatukan. Sebab untuk tidak menikah. Satu orang berkata, saya tidak senang durian. Yang satu doyang durian. Apa tidak harus, itu. Gak gampang. Jangan deket-deket kalau bisa makan durian. Antara Muhammadiyah dan NU itu tidak ada perbedaan prinsipi. Yang kunut, itu oleh orang Muhammadiyah tidak dikatakan kunut haram. Betul. Yang tidak kunut oleh orang, NU tidak dikatakan yang tidak kunut. Jadi kita bisa berkidia. Apalagi antara Muhammadiyah dan NU saya tidak melihat sama sekali ada suatu alasan untuk menjadikan itu halangan. Untuk menikahnya. Jadi menikahlah karena sebetulnya nggak ada perbedaan yang esensial. Dan sebetulnya pasti persamaannya jauh lebih banyak. Tapi kalau pada saat menghadapi perbedaan pendapat atau perbedaan kebiasaan mungkin ya Bi. Apa yang dijalankan di keluarganya itu ya itu bagian dari negosiasi dan percakapannya gitu ya. Nah kalau ke anaknya diperkenalkan aja semuanya. Jadi kalau memang ibu kunut, ayah tidak kunut. Ya biarkanlah anak kemudian melihat contoh dari dua-duanya. Dan justru jadi awal dari percakapan-percakapan yang bermakna di keluarga tentang bagaimana sih kita saling menghargai perbedaan. Lebaran beda mungkin kakek dan nenek dari salah satu pihak itu kesempatan juga ya Bi. Kesempatan juga untuk mempraktekan bagaimana saling menghormati, saling mengapresiasi. Dan bahwa memang keragaman itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Jadi dianggap petualangan bersama untuk sama-sama belajar bersama. Tapi jangan menghalangi yang wajib. Karena kalau udah mau menikah dan udah siap, nikahnya yang jadi wajib ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Dan kalau ada kegelisahan apapun, kegalauan apapun yang berkaitan dengan persiapan pernikahan atau kejombloan, selalu bisa dikirim ke kami. Mudah-mudahan ada sedikit solusi walaupun keputusannya tetap di tangan Anda. Saksikan terus Hidup Bersama Al-Quran. Saksikan terus Hidup Bersama Al-Quran.